Katanya nanti di PES 4.4 bakal ada skin kolektor gratis Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen kabar UB Mingguan Dan seperti biasa kita akan membawakan beberapa berita kabar yang cukup menarik Di game-game mobile dan juga PC sepanjang Minggu ketiga di bulan Januari ini Dan apa kabar kalian semua? Baik-baik saja kan, semoga kalian semua disehatkan selalu Dan juga diberikan rejeki yang banyak Amin, 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 amin Oke, waktu itu kita akan membahas beberapa berita kabar yang cukup menarik Karena Minggu ini itu kabar-kabarnya cukup bagus, boy Jadi, kita suka dengan videonya Let's go Oke, yang pertama itu dari Yuricam Atau Yuricam, ini gue masih takut nyebut Yuri ya, takutnya ke situ Tapi ya, ini adalah anime camping-campingan Yang dimana ini anime sangat santuy gitu kan Dan bahkan, teman gue itu setelah nonton anime ini Langsung pengen camping, boy ya Karena memang se-influence itulah anime ini Tapi, kalau kalian nggak tahu Anime ini itu punya game mobile ya Yang bernama Yuricam apa gitu Nah, itu adalah game dari Jepang Yang juga sudah rilis di server globalnya Jadi, gamenya itu adalah game simulasi camping Kita bisa ngatur camping kita Terus, kita bisa ngatur interaksi Dan masih banyak lagi Ya, jelas ini sebenarnya anime buat milking aja para fans Seperti biasa game-game anime Tapi, ternyata Banyak sekali bug dan juga optimisasi yang tidak sesuai Dengan gamenya selama berjalan, boy Jadi, banyak sekali bug Terus, optimisinya jelek banget Jadi, dikomplain lah developer yang bikin game ini Nah, setelah itu Setelah dikomplain, mereka itu akhirnya melakukan perbaikan Dan melakukan maintenance setiap patch terbaru Tapi, sampai di bulan Januari ini Patch terbarunya itu tidak bisa memperbaiki optimisasi yang buruk Dan juga bug yang ada Setelah itu, sepertinya pihak developer langsung mengambil keputusan yang krusial Yang dimana mereka akan mematikan sementara server Eurocam atau Yuricam ini Server gamenya Selama 2 bulan sampai Maret Yang dimana maintenance ini Yang panjang 2 bulan ini Itu untuk memperbaiki optimisasi dan juga bug yang beredar Jadi, gamenya akan mati suri selama 2 bulan Gila Ini maintenance bukan yang terpanjang ya Karena yang terpanjang itu masih dipegang sama short art online ya Sampai setahun maintenance-nya Tapi yang jelas, untuk kalian yang masih main game Eurocam Ya, mungkin harus bersabar dulu Karena bulan Maret Baru kalian bisa memainkan game ini lagi Enak banget, anjir! Lalu kita masuk ke dalam kabar selanjutnya Ini datang dari Genshin Impact yang memperlihatkan patch terbaru yaitu 4.4 Dan gua cukup kaget saat melihat angka 4.4 Karena di negara Cina sendiri, 4 itu merupakan angka kematian Jadi, angka 4.4 ibaratnya seperti mati dan mati Tapi ya kayaknya Genshin Impact udah bodo amat ya Karena kan gamenya sudah internasional juga Nah, sebenarnya gua akan ngebahas beberapa hal yang di-spotlight di patch kali ini Seperti ada karakter Barongsai Ada karakter Bango yang jadi cewek Terus juga ada map baru di Liyue Terus ada event Liyue baru Dan juga ada skin-skin yang wangi-wangi Seperti Ganyu Dan juga Senhe Nah, tapi ternyata ada hal yang menarik ini Dari fandom Genshin Impact Gua tuh senang banget sama fandom Genshin Impact nih Yang dimana sebelumnya ada rumor Ada orang yang menyebarkan rumor gitu Katanya nanti di patch 4.4 Bakal ada skin kolektor gratis Katanya mereka Nah, setelah rumor itu muncul Banyak orang dong Langsung berekspetasi tinggi Wah, semoga nanti bakal Betulan nih ada skin selektor ya Skin selektor Semoga ada Tapi ternyata Yang muncul Ada emang skin selektor Tapi kalian bisa dapet skin selektor Primo Games Dan masih banyak lagi Lewat pembelian bundle spesial PS5 Dengan Genshin Impact Ya, karena hal ini Rumornya salah Langsung banyak sekali player yang kecewa Dan seperti biasa Mbilangin game ini adalah kikir Impact Padahal yang sebelumnya ngomong tuh kan Cuma nyebar rumor aja Ya, memang kelakuan fandom ini Sangat-sangat lucu gitu kan Jadi kita tidak Apa ya Sudah tidak Tidak kaget lagi Dengan apa yang mereka lakukan Nanti kita paling Akan melihat Ya, mungkin di sekitar bulan Oktober Bulan September ya Kalau nggak salah tuh anniversary-nya Kita akan melihat hal yang sama lagi Yaitu Turunin rating bintang 1 Protes Dan masih banyak lagi Ya, begitu-begitu aja lah ya Tapi Tidak ada juga yang move on Ya, kalau kamu nggak suka Move on aja, boy Aduh Aduh Ya, udah kalau gitu Lanjut Ganun sejuta datang dari One Punch Man World Yang dimana ini merupakan game PC Dan juga mobile Yang kalian semua Akan bisa menggunakan Karakter Dari One Punch Man Untuk bertarung Untuk kayak bertarungnya Di dalam game ini Itu hack and slash Jadi kalian bisa Melakukan serangan action Yang mungkin akan Membuat kalian Para fans One Punch Man Itu senang ya Kalau kalian tanya gue Apakah fluid? Jawabannya tidak Tidak fluid-fluid amat sih Tapi lagi-lagi Tujuannya hanya untuk Membuat senang Para fans One Punch Man Dan game ini Akan bisa kalian Mainkan secara umum Nanti di tanggal 1 Februari 2024 Jadi buat kalian Yang pengen Masuk ke dunia One Punch Man Silahkan Free register Sekarang, boy Nah, lanjut lagi Berikutnya kita datang Dari Netflix Yang dimana Diam-diam mengerjakan Beberapa proyek game mobile Dan mereka berkolaborasi Dengan developer Yang cukup hebat Yaitu Atlus Nah, buat teman-teman Yang gak tau Atlus itu merupakan Developer asal Jepang Yang ngebuat game Shin Megami Tensei Dan juga Persona Series Nah, gue penasaran nih Jika Antara seorang Seorang Netflix Dan juga seorang Atlus Itu berkolaborasi Apakah game Yang akan mereka sajikan Itu bergenre RPG Ala-ala Atlus Atau Dengan genre baru Karena memang Shin Megami Tensei Itu sudah melekat banget Sama Atlus, boy Kita lihat nanti bagaimana Nah, yang nge-league juga Rumor ini Itu adalah Leaker terpercaya Karena yang nge-league ini Itu sempat nge-league Persona 3 Remake Dan juga Persona 5 Royale Jadi, kita percayalah Dengan apa yang dia katakan, boy Jadi, ini bukan rumor yang Tidak jelas Seperti Genshin Impact Sebelumnya Gitu kan Nah, lanjut lagi Datang berita-berita Itu ada dari Woodering Wave Yang membuka Tahap CBT Kedua Nah, jadi Buat teman-teman semua Yang sudah menunggu Game Woodering Wave Itu kalian sudah bisa Memainkannya Nanti Di tahap CBT Kalau dapat ya Nah, kalian bisa daftar aja Kelingi defense pack mereka Dan kalian bisa ngikutin Event juga yang berhadiah Meskipun Kalau gue bilang Itu event berhadiahnya Sekem ya Karena gue so sepin Itu kagak dapet Sama sekali ya Kayaknya sekem, boy Cuma ditaro doang Baru Lihat nih Player, player Coba sepin Kayak gitu Kayaknya Memang gak ada gunanya itu, boy Dapetnya noting semua Gitu, boy Jadi Kalau kalian pengen Mencoba Woodering Wave Nanti Jika dapet Bisa langsung aja Praregistrasi ya Daftarkan 20 email 50 email Ya, tapi Saran dari gue Jangan banyak-banyak Karena kalau kalian banyak-banyak Terus gak dapet Itu kalian sendiri Yang sakit Hati Nanti, boy Dan juga Nanti Buat kalian Para konten kreator Ada jalur khusus Jadi Kalau kalian buat Para konten kreator Itu tidak perlu lagi Melewati Jalur publik Kalian tinggal Mengikuti Jalur konten kreator Dan pesaingnya Mungkin tidak terlalu banyak Meskipun Ya, pesaingnya Pasti yang gede-gede Juga Subscribernya Seperti itu Dan juga Dari rumor yang beredar Woodering Wave ini Akan melakukan Tahap CBT Nanti di bulan Maret Dari rumor yang beredar Ini masih belum tahu ya Apakah ini rumor benar Atau tidak Lalu lanjut lagi Itu datang Dari Guardian Tales Yang akhirnya Menyambut War terakhir Di season kedua Untuk server Korea Yang akan masuk Di hari Kamis Tanggal 26 Ini Jadi buat kalian Yang sudah menunggu War terbaru Untuk penutup Season kedua Itu kalian Akan sangat senang Mendengar kabar ini Untuk server global Kalian mungkin Akan bisa menikmatinya Di awal Bulan Februari Dan seperti biasa Kita akan melakukan Spoiler stream Di hari Kamis Pas Petsu sudah rilis Jadi kalian semua Jangan kangen gitu Sama kita Dan kalau dari storynya Mungkin akan melanjutkan Perjuangannya Little Princess Dan juga Kenaik Untuk melawan Wadah Labose Dan dari judulnya Yaitu Two Heroes Mungkin nanti Akan menceritakan Tentang Erina Dan juga Kaden Jadi Two Heroes ini Bisa ada dua makna Antara Kaden dan Erina Atau Little Princess Dan juga Kenaik Jadi ini bisa Terbagi dua cabang Gini Oke kalau gitu Itu aja Untuk kabar-kabar minggu ini Yang jelas Sangat menarik semua Gue suka banget Untuk kabar-kabarnya Ini fresh Fresh semua Gitu kabarnya Kalau kalian Kira-kira nih Pengen nunggu Game apa yang akan rilis Terus di kolom komentar Di bawah Dan seperti biasa Jangan lupa Follow Instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan Informasi game menarik Atau bisa follow Instagram Gue sendiri Yaitu Viro Sosi Jika kalian Tidak keberatan Dan Kalian juga Bisa Ngapain Join Discord kita juga Terus kalian juga bisa join Group Facebook kita Atau kalian bisa like Fanspec Facebook kita juga Yang ada Yang bernama Yang ada Yang bernama Underboard ID Oke seperti biasa Gue berterima kasih Kepada para UB crew Dan juga Para UB supporter Yang sudah Masih mendukung kita Yang sudah Masih mendukung kita Apa coba ya Ya ini banyak banget ya Disini kita lihat ya Kita lihat dulu Bentar guys Kita lihat dulu Ini dia nama-namanya Seperti biasa Ada Willy Ancin Ini Willy Ancin nih Gue terharu loh Sama Willy Ancin nih Ada Willy Ancin Ada Bang Riki Ada Kiu Ada Orrika Ada Panda Merah Pundi Ada Jeki Ada Lord Alep Ada Agripix Ada Rayaditya Ryo Hamping Arya Kusuma Wilsham Cornelius Hakim Rubin Khalid Dan juga Only Reflex Terima kasih untuk para UB supporter Yang masih membantu kita Jadi Kita akan jumpa lagi Di kabar-kabar selanjutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax